untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai cara refresh dan reinstall Windows 8 ke pengaturan pabrik langsung saja kalian pergi ke start menu setting update and recovery recovery fitur refresh dan reinstall Windows baru ada di Windows 8 dan diikuti Windows selanjutnya itulah kenapa Windows 8 sampai Windows 11 jarang yang melakukan install ulang dengan cara dari awal yaitu membuat bootable dan kembali menginstall OS Windows kecuali error tersebut sudah tidak bisa diperbaiki sekarang disini pada Windows 8 yang pertama adalah menyegarkan komputer kalian tanpa mempengaruhi file jika komputer kalian tidak berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya kalian dapat menyegarkannya tanpa kehilangan data foto musik video dan file pribadi lainnya maksudnya seperti apa? disini kita sudah memiliki file walaupun tidak banyak selanjutnya disini kita taruh file di local disk c kembali kembali kita taruh file kita taruh file di video picture music dan dokumen sekarang disini saya tidak memiliki banyak aplikasi yang di install kita taruh file hanya 7-zip dan virtualbox gues edition dan pengaturan kursor jadi seperti keterangan disini yang di refresh adalah aplikasi driver dan pengaturan lainnya yang berhubungan dengan OS Windows kita pilih get started di sini akan terdapat pemberitahuan masukkan media beberapa file hilang instalasi Windows atau media pemulihan akan menyediakan file-file ini kita cancel tetap tidak bisa bagaimana jika saya menghapus file ini kembali kembali get started tetap tidak bisa sekarang kita akan gunakan remove everything and reinstall Windows dengan kata lain lakukan install ulang apakah bisa apakah bisa tetap tidak bisa bagaimana jika saya menggunakan advance startup troubleshoot di sini kalian akan menemukan hal yang sama yaitu refresh dan reset jadi sekarang kita akan menggunakan yang di sini refresh selanjutnya di sini kalian pilih akun kalian kalian pilih continue kecuali kalian memiliki password tetap tidak bisa apakah karena terdapat media di sini kita hilangkan medianya tetap tidak bisa sekarang kita masukkan OS Windows 8 kita sudah memasukkan OS Windows 8 bisa jadi di sini yang saya lakukan adalah memasukkan flashdisk dengan OS Windows 8 di sini akan terdapat keterangan file dan pengaturan personalisasi tidak akan berubah pengaturan PC akan dikembalikan ke awal aplikasi dari Windows Store akan disimpan aplikasi yang telah kalian install dari disk atau website akan dihapus dan daftar aplikasi yang dihapus akan disimpan di desktop kembali kita pilih next di sini yang akan dihapus adalah 7-zip dan virtualbox West Edition dan tentunya jika kalian menggunakan aplikasi yang banyak akan semakin banyak pilih next dan refresh sudah selesai ini adalah aplikasi yang dihapus yaitu 7-zip dan virtualbox di sini kalian juga bisa langsung pergi ke websitenya dengan mengklik link seperti ini sekarang di sini kita memiliki Windows biasa dan Windows All aplikasi di sini tidak ada masalah di video picture music download dokumen tidak ada masalah dan tentunya di sini pengaturan pointer saya sudah berubah ke pengaturan awal dan sekarang kita akan melakukan install ulang Windows 8 kembali ke start menu PC setting update and recovery recovery dan pilih remove everything and reinstall Windows tetapi sebelumnya kalian masukkan boot table Windows 8 atau flash disk yang berisikan Windows 8 karena jika tidak kita pilih get started akan terdapat pemberitahuan yang sama terdapat file yang hilang instalasi Windows atau media recovery akan menyediakan file-file ini jadi kembali kalian masukkan boot table OS Windows 8 ke komputer kalian seperti ini hanya sekarang kita akan pergi ke advanced startup pilih troubleshoot dan kalian pilih reset your PC sama saja sekarang di sini terdapat pemberitahuan inilah apa yang akan terjadi semua file personal dan aplikasi akan dihapus dan pengaturan komputer akan kembali ke settingan pabrik kalian pilih next sekarang di sini terdapat pemberitahuan komputer ini memiliki lebih daripada 1 drive dengan kata lain tokal disk C D dan seterusnya apakah kalian ingin menghapus semua file dari semua drive di sini pilihannya adalah hanya menghapus file pada local disk C dan semua drive tentu saja kita pilih yang hanya drive di mana windows di install dengan kata lain local disk C selanjutnya di sini apakah kalian ingin membersihkan drive secara penuh ketika kalian menghapus file kalian juga bisa menghapus drive jadi file yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan atau di recovery lebih aman tetapi waktu yang dibutuhkan lebih lama jadi jika komputer kalian ingin dijual atau diberikan ke orang lain kalian bisa memilih yang clean the drive fully tetapi jika tidak kalian pilih yang just remove my file dan kembali kalian pilih reset kembali kalian tunggu sudah selesai kembali kalian masukkan pengaturan OS Windows 8 jika sudah kalian pilih next pilih nama PC warna next kalian bebas ingin menggunakan express setting atau customize disini jika kalian memiliki koneksi internet kalian pilih apakah komputer kalian ingin ditemukan di ruang lingkup jaringan internet di rumah kalian dan secara otomatis terkoneksi ke printer atau TV jika kalian di rumah kalian bisa memilih yes jika kalian di luar kalian bisa memilih no selanjutnya saya tidak akan melakukan update pilih next next dan next dan next lanjutnya kalian pilih create local account masukkan username dan finish kecuali kalian ingin memasukkan password sekarang kita sudah selesai melakukan refresh yaitu mengembalikan Windows 8 tanpa kehilangan data dan reinstall Windows 8 yaitu melakukan install ulang Windows 8 tetapi dengan kehilangan data atau mengembalikan Windows 8 ke pengaturan pabrik kita selesai pejalan kita terima kasih 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 terima kasih